Kepulauan Riau Terjadi negosiasi antara petugas dengan pedagang Alat berat dikerahkan merobohkan satu persatu kios milik keluarga Proses eksekusi kios dagang diwarnai isak tangi seorang pedagang perempuan Pedagang buah bernama Christina ini keberatan digusur secara paksa Karena sebelumnya tidak pernah mendapat surat peringatan dari pemerintah setempat Ia memohon kepada petugas agar diberi waktu untuk memindahkan barang dagangannya Namun petugas tetap memaksa mengosongkan kios yang sudah dihuninya sejak bulasan tahun lalu Sementara itu Kabak Ops Polresta Barelang, Kompol Arya Tesa Brahmana mengatakan Sebanyak 128 kios yang akan digusur ini sudah mengalami penundaan sejak beberapa waktu lalu Kalau untuk berapa banyak digusur kurang lebih ada 100 lapak 100 lapak pedagang dan sementara berjalan dengan lancar Kita berapa pasukan yang kita turunkan tadi Bang? Kalau itu yang kita turunkan itu kurang lebih 1000 personil Itu terdiri dari 150 personil Poresta Barelang Dari Poma 5 personil, Kodim 30 personil, PM 10 personil, Marinir 30, Satpol PP 450, Hitpam 200, Lanal 25, Damkar 10, dan Dishub 10 personil Pengusuran pasar Induk Jodoh ini dilakukan karena akan segera dibangun pasar modern di lokasi tersebut Dari Batam, Kepulauan Riau, Febri Andrian Amoga melaporkan